Intro Oke, pada kali ini kita mendapatkan soal yang diketahui X sama dengan dewasa, Y sama dengan balita, dan Z sama dengan ula Dan kita juga mendapatkan persamaan, yaitu persamaan pertama 200X plus 45Y plus 60Z sama dengan 13.225.000 Persamaan kedua, 175X plus 25Y plus 80Z Dengan hasil 12.175.000 Dan persamaan ketiga, 210X plus 70Y plus 120Z Akan sama dengan 16.470.000 Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan ini persamaannya gede banget nih Angkanya sampai 200 sampai juta-jutaan yang gede banget 13 juta, 12 juta, 16 juta Nah, ini tuh bisa kita sederhanakan Bisa kita sederhanakan menjadi yang pertama 40X plus 9Y plus 12Z sama dengan 2.645.000 Ini persamaan satu kita bagi 5 semua Untuk persamaan dua juga sama, kita bagi 5 Maka hasilnya itu 35X plus 5Y plus 16Z sama dengan 2.435.000 Dan untuk persamaan ketiga, itu kita bagi 10 Maka hasilnya menjadi 21X plus 7Y plus 12Z Dan akan sama dengan 1.645.000 Ini aku kasih nama persamaan satu Ini persamaan dua Dan ini persamaan tiga Nah, untuk ketiga persamaan ini Nanti untuk mengeliminasinya kita harus memilih salah satu Untuk menjadi tumpuan Salah satu dari ketiga persamaan ini Dan yang ditanya itu yaitu perbandingan harga tiket Dewasa, bandita, dan manula Atau bisa kita tulis X dibanding Y dibanding Z Ini yang akan kita cari Untuk soal ini aku akan menggunakan persamaan satu Untuk menjadi tumpuan Jadi yang akan kita eliminasi itu Persamaan satu dan dua Dan satu dan tiga Kita mulai dari Mengeliminasi Persamaan satu dan dua Ini kita tulis lagi Persamaan satunya itu 40X ditambah 9Y ditambah 12Z Sama dengan 2.645.000 Dan untuk persamaan keduanya 35X plus 5Y plus 16Z Sama dengan 2.435.000 2.435.000 Nah Di sini kita lihat Karena aku ingin Mengeliminasi Z nya Dan Z nya ternyata belum sama Maka yang kita lakukan itu Kita harus menyamakan Z nya Dimana cara kita menyamakan Z nya Itu bisa kita gunakan KPK Kalau teman-teman ingat dulu KPK dimana kita mencari Berapa kali berapa Yang hasilnya sama Di antara 12 dan 16 ini Nah Di sini kita bisa Mengalihkan Persamaan satu Dengan 4 dan persamaan 2 dengan 3 Maka Z nya nanti akan sama-sama menghasilkan 48 Dan hasilnya nanti menjadi 160X ditambah 36Y ditambah 48Z Dan untuk yang persamaan 2 akan menjadi 105X ditambah 15Y ditambah 48Z Dan sama dengan 7.305.000 Rupiah Nah ini bisa langsung kita eliminasi Z nya bisa kita langsung coret Dan akan menghasilkan 55X plus 21Y Sama dengan 3.275.000 Rupiah Nah ini kita sudah menemukan persamaan baru Dari eliminasi Z persamaan 1 dan 2 Ini bakal kita Namakan persamaan 4 Selanjutnya Kita akan mengeliminasi Persamaan 1 dan 3 Di mana persamaan 1 itu 40X plus 9Y plus 12Z Sama dengan 2.645.000 Nah ini dikarenakan Z nya sudah sama-sama 12 Bisa langsung kita eliminasi Kita langsung kita coret Maka akan menghasilkan 19X plus 2Y Sama dengan 1.000.000 Nah ini Bisa kita namakan persamaan 5 Oke selanjutnya kita bisa Kita mengeliminasi persamaan 4 dan 5 Untuk menghasilkan Untuk mendapatkan nilai X dan Y Di sini kita akan Mengeliminasi persamaan 4 dan 5 Nah di sini bisa kita tulis 19X plus 2Y sama dengan 1.000.000 Dan 55X plus 21Y sama dengan 3.000.000 Nah di sini karena Belum ada yang sama ya X nya belum sama nilainya dan Y nya belum sama Maka kita harus kalikan salah satu antara X atau Y Kita jadikan sama Di sini aku akan memilih Y nya aku akan samain Yaitu berarti Yang atas atau persamaan 5 nya Kita kalikan 21 Dan yang bawahnya kita klikkan di bawah Maka akan menghasilkan 399X plus 42Y sama dengan 21.000.000 Dan persamaan yang bawahnya atau persamaan 4 nya Akan menjadi 110X plus 42Y sama dengan 6.000.000.000.000 Nah ini di kanak-kan J nya sudah sama Bisa dicoret dan X nya menjadi 289X Sama dengan 14.450.000.000 Maka X akan sama dengan 20.000.000.000 Ini kita sudah mendapatkan X nya sama dengan 50.000.000.000 Maka bisa kita masukkan ke salah satu persamaan antara persamaan 4 atau 5 Di sini aku akan memilih persamaan 4 untuk mencari nilai Y nya Jadi, 110 x ditambah 42e ditambah dengan 6.550.000. Ini karena x-nya kita sudah tahu, 110 x 50.000. plus 42e sama dengan 6.550.000. Maka di sini akan menjadi 5.500.000 ditambah 42e sama dengan 6.550.000. Nah, ini bisa langsung kita kurangi antara 5.500.000 dengan 6.550.000. Jadi, 42e sama dengan 1.050.000. Nah, di sini kita sudah menemukan nilai y-nya. Kita juga sudah menemukan nilai x-nya. Maka di sini kita bisa mencari nilai z-nya. Dan untuk mencari z, kita bisa menggunakan persamaan yang di awal. Di sini aku akan menggunakan persamaan 40x ditambah 9y. 9y ditambah 12z sama dengan 2.645.000. Di sini kita masukkan, kita sudah tahu bahwa x-nya itu 50.000. Dan y-nya itu 25.000. plus 12z sama dengan 2.645.000. Maka hasilnya akan menjadi 2.050.000 ditambah 225.000. tambah 12z sama dengan 2.645.000 atau 12z sama dengan 420.000. Dan z akan sama dengan 35.000. Kita sudah menemukan z-nya. Dan kita sudah bisa menjawab soal atau pertanyaan yang ditanyakan soal, yaitu perbandingan antara z, x, dan y. x banding y banding z. Yaitu x-nya kita sudah mengetahui 50.000, y-nya kita sudah mengetahui juga 25.000, dan z-nya 35.000. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan. mengetahui 0-nya kita coret saja. 50, 25, 35.000. Sama-sama bisa dibagi 5. Menjadi 10 dibanding 5 dibanding 7. Maka ini adalah jawabannya. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax